Dan masih bersama saya Chris Hanti di seputar Bandung, Rewa Alam Pemirsa, stasiun kereta api daerah operasi 2 Bandung meningkatkan keamanan pasca teror bom di Surabaya dan penusukan di Polda Riau oleh orang tidak dikendal. Personil ditambah dan disiagakan baik dari Kepolisian, TNI, dan Polsuska demi kenyamanan pengguna jasa kereta api di titik kedatangan dan keberangkatan. Pasca serangan teror bom di Surabaya dan Polda Riau, PT Kereta Api daerah operasi 2 Bandung meniagakan personil gabungan baik dari unsur TNI, Polri, dan internal kereta api atau Polsuska dari mulai titik kedatangan dan keberangkatan. Selain memeriksa penumpang, personil gabungan juga akan memeriksa barang bawaan dengan alat metal detektor untuk mengantisipasi hal yang mencurigakan dan membahayakan pengguna jasa kereta api. Menurut Kepala Humas PT Kereta Api Daop 2 Bandung, Jonny Martinus, tidak hanya di stasiun Bandung, pemeriksaan secara ketat dilakukan di sejumlah titik di stasiun meliputi kawasan Daop 2 Bandung, yaitu stasiun Kiara Condong, Purwakarta, Banjar, maupun Tasik Malaya. PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung ya, mewaspadai adanya mungkin ancaman-ancaman yang akan mengganggu kenyamanan maupun keamanan kereta api. Maka dari itu kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan pemeriksaan secara ketat kepada barang-barang bawaan penumpang dengan menggunakan metal detektor di setiap pintu masuk ke peron. Dan itu kami lakukan di titik-titik stasiun yang memang banyak konsentrasi penumpangnya, seperti di stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, stasiun Purwakarta, stasiun Banjar, maupun stasiun Tasik Malaya. Kendaraan yang masuk juga akan dipiksa secara detail. Untuk meningkatkan keamanan terutama pada objek-objek vital, personil akan ditambah 12 orang yang akan ditugaskan memperkuat pengamanan di stasiun, di atas kereta api, dan di jalur kereta api. Iwana Kurniawan, Bandung TV